Intro Assalamualaikum sahabat Ziawei, apa kabarmu semua? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kemurahan reseki. Bertemu kembali dengan video kami kali ini tentang 5 gunung tertinggi di Indonesia. Seperti diketahui negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak kekayaan alam di dalamnya, termasuk pegunungan. Beberapa negara bahkan tidak memiliki gunung sebanyak yang dimiliki Indonesia. Gunung ini kebanyakan mengelilingi pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, banyak komunitas pendaki gunung di Indonesia. Bagi para pendaki, setiap gunung di Indonesia pasti memiliki tantangan dan pesonanya masing-masing. Itulah sebabnya para pendaki biasanya tidak akan mudah merasa puas jika hanya berhasil menaklukkan satu atau dua pegunungan saja. Terdapat tujuh puncak tertinggi yang termasuk dalam Seven Summit Indonesia yang menjadi daya tarik bagi para petualang. Banyak yang datang ke Indonesia dalam rangka ekspedisi ke Seven Summit. Selain itu, ada lagi gunung-gunung dengan ketinggian ribuan meter di atas permukaan laut, MDPL, yang masuk dalam daftar gunung tertinggi. Berikut adalah lima gunung tertinggi di Indonesia. 1. Puncak Jayawijaya atau Charstens Puncak Jayawijaya atau dikenal juga dengan gunung Charstens Pyramid adalah titik tertinggi Indonesia yang berada di Provinsi Papua. Puncak Jayawijaya masuk dalam pegunungan barisan Sudirman, yang memiliki ketinggian 4.884 MDPL, dikelilingi gletser bernama Charstens. Gletser tersebut adalah gletser tropika, satu-satunya yang dimiliki Indonesia karena jumlah gletser yang lain mulai menipis, akibat pemanasan global yang semakin parah. Selain masuk dalam daftar 10 gunung tertinggi di Indonesia, Puncak Jayawijaya juga masuk 7 puncak tertinggi di dunia. Puncak ini menjadi tertinggi di Indonesia, tepatnya kawasan Oseania. 2. Gunung Kerinci Menjadi gunung tertinggi di Pulau Sumatra, Gunung Kerinci layak dinobatkan sebagai salah satu Seven Summit Indonesia dengan ketinggian 3.805 MDPL. Berada di perbatasan antara Sumatra Barat dan Jambi, Gunung Kerinci terletak di Taman Nasional Kerinci Seblat TNKS, yang juga menjadi taman nasional terbesar di Indonesia. 3. Gunung Semeru terletak di perbatasan Kabupaten Malang dan Lumajang, Jawa Timur, Gunung Semeru masuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Gunung Semeru memiliki ketinggian 3.676 MDPL. Gunung Semeru merupakan salah satu gunung aktif di Indonesia, sehingga kurang lebih 20 menit sekali kawahnya mengeluarkan abu vulkanik. Daya tarik utama Gunung Semeru adalah karakteristik medannya yang bervariasi. Kita dapat menemukan lanskap Padang Sabana, Hutan Cemara, Danau Gunung, hingga Hutan Montana dalam perjalanan menuju puncak Gunung Semeru. Umat Hindu akan menempatkan gunung di wilayahnya sebagai tempat suci. Seperti Gunung Agung sebagai tempat suci bagi umat Hindu di Bali, begitu pula Gunung Semeru. 4. Gunung Rinjani masuk dalam salah satu Seven Summit Indonesia, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi di gugusan Kepulauan Sunda Kecil. Gunung Rinjani memiliki ketinggian 3.726 MDPL. Gunung Rinjani menjadi gunung berapi aktif kedua tertinggi di Indonesia. Salah satu daya tarik Gunung Rinjani adalah Danau Kaldera yang berada di puncaknya. Di dalam kosmologi masyarakat setempat, Gunung Rinjani merupakan pusat dari semesta tata ruang. 5. Gunung Bukit Raya Ternyata Pulau Kalimantan juga menjadi salah satu lokasi spot turism yang masuk dalam Seven Summit Indonesia. Gunung Bukit Raya memiliki ketinggian 2.278 MDPL dan masuk dalam jajaran puncak tertinggi di Indonesia. Gunung Bukit Raya berada di perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Secara administratif puncak tertinggi di Indonesia ini berada di bawah pengawasan Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya. Gunung Bukit Raya bukan termasuk dalam gunung berapi. Gunung ini dapat dicapai melalui dua jalur yang terdapat di dua provinsi berbeda, yaitu Desa Kasongan di Kalimantan Tengah dan Desa Rantau Malam di Kalimantan Barat. Ternyata negara kita kaya akan pegunungan yang tinggi dan indah semoga menjadi berkah bagi negara ini. Demikian video 5 gunung tertinggi di Indonesia semoga menghibur dan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share ya kawan. Sampai jumpa di video berikut, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.